Selanjutnya dari toilet jadul hingga modern ada di satu tempat khusus di New Delhi, India. Yup, museum toilet namanya. Iya, museum toilet. Jadi semua bentuk toilet dari zaman ke zaman tuh ada bentuknya. Dan ada tujuannya juga dibangun museum ini. Ahmad Syukri punya videonya. Toilet kuno, toilet kota hingga toilet di zaman modern. Duh-duh, kok banyak ya toiletnya? Ya guys, ini namanya Sulap Internasional Museum of Toilet di kota New Delhi. Pemirsa, sekarang saya berada di kota New Delhi, India. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat lebih dekat museum toilet yang ada di sini. Ikut saya terus, oke? Museum unik ini dibangun pada tahun 1992. Misi utama dari museum ini adalah menumbuhkan kesadaran kepada rakyat India. Akan pentingnya sanitasi yang aman dan bersih. Karena India sudah sejak lama memiliki masalah terkait sanitasi dan kebersihan. Bahkan diperkirakan ada lebih dari 60 persen atau 700 juta penduduk India yang masih buang air besar di tempat terbuka karena tidak memiliki toilet. Berangkat dari masalah tersebut, organisasi non-profit bernama Sulap Internasional. Membangun Sulap Internasional Museum of Toilet di kota New Delhi pada tahun 1992. Selain membangun museum, organisasi ini juga membangun ratusan toilet umum di kota-kota besar. Termasuk di tempat wisata seperti Red Fort di Delhi dan Taj Mahal di Agra. Berada di tempat ini dijamin akan menambah pengetahuan dan kesadaran kita tentang pentingnya sanitasi. Tidak heran memang, majalah Time pada tahun 2014 menobatkan tempat ini sebagai salah satu museum teraneh di dunia. Penasaran ke sini? Museum toilet buka setiap hari.